Ruta Buda 5192 hari ini kami dapat dari Boda, Rata Sertama, saya kira-kira masih sama, laut maupun budara di Calatangan. Terima kasih. Tapi bagaimana sekarang mengatasi yang diatasi, yang setiap tahun agak sulit diatasi ini. Si Pak Jadok, yang juga tujak sama si Pak Jadok, cuman dia persen, nanti dari B2, jawabannya, itu setelah menanggrik itu, ada terjadi penumpukan, bukan dianggrik lagi, tapi di setelah menanggrik, saya lupa memakai itu. Lanjut, jadi. Adanya kemacetan pada rutin bus yang dilalui pada hari putar, Pemingguan terutama. Kelembatan kereta api dari PPKI, sebenarnya kereta api sudah bagus. Kenapa terlambat memang karena memang terjadi loncat atau lupang yang ini, cumannya syukur Alhamdulillah kalau kereta api mampu mengatasi, karena kita berusaha kereta api yang bisa terlambat, sehingga mungkin sepeda motor bisa dikurangkan. Selanjutnya lebih banyak terjadi. yang kenapa sampai kereta api ini kita perlu siapkan, karena konsep yang dipakai oleh PPKI itu bagus sekali untuk kita tindakan lagi pada masyarakat yang dalam. penumpukan penumpang dan antrean panjang pada kendaraan puncak arus muli. Ini juga terlambat akan penumpang. Tentang-tentang terbang laut. Juga karena ini pas kemudian cuaca sudah bagus. Laut biasanya memasakannya di cuaca. Kemudian cuaca bagus. Ante BNKB. Pesawat juga atau keramatan karena menambah extra flight sehingga terjadi penumpukan di beberapa bendara. Itu evaluasi selanjutnya. antrean ikhiasan yang anda sampaikan ini kira-kira gambarnya. Yang biasanya tidak demikian menjadi begini. Itu sampai di sini sepeda motor istirahat di sini. Tapi muntah juga keluar sini ini menjadi masalah. dengan manajemen lulus di area SDWU. Faktor usi dan jasin guna memasakannya mungkin penghari terjadi. Kira-kira ini. Nanti kita koreksikan. Ada lagi mas, koreksikan. Sekarang kita lihat waktu. Ada lain dengan tahun yang lalu. Lihatannya panjang sekali kita udah... Hiburnya ini panjang sekali lagi. Lalu kita lihat oleh tanggal satu. Di 1 Kamis. Kami dapat berita dari BRI malah. Tanggal satu atau dua mereka melepas. Nanti 4 tahun bisa jadi hari itu. Melepas angkutan semua nasab. Dari mudik gratis di sini. Minta kami lepaskan 40-40 nasab. Ini 12 ribu penerangan. Cukup banyak. Di sini mulai. Karena hari Kamis ini mudah-mudahan sudah dibagi. Itu tergantung THR. Itu tergantung THR. Di Bali dia tunggu. dimana 7 juti bersama. 8-9 di barang. Angga 10 sudah beri persiapan untuk kembali. 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 Ini sangat panjang. Hampir 3 minggu. 12 dan sebagainya. Mereka ini tidak cukup di sini. Ini berjuang-berjuang itu ada di kita-kita semuanya. Ini pasti kita berikan di sini. Biar si istirahat di sini. Bahkan dari kita-kita ini di sini. Udah kita tidak tidur apa-apa. Kita jaga terus. Setelah itu baru-baru kasih kesempatan istirahat. Dari gambaran ini. Kemudah laut sudah mulai buat posko di Hamines Park. Dari posko ini sebagai atur. Karena logistik untuk persiapan lebaran harus sudah selesai sampai dengan Hamines Park. Hamines Park, apalagi barang-barang bangunan dan sebagainya sudah tidak boleh masuk. 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ini mohon. Laut siap. Sedangkan peta api, ASDP dan udara 1 Agustus sampai ke-16. Ini sudah siap. Kemudian arus balik gantinya adalah H plus 3 sampai 5. Ini gambaran di provisi-provisi yang jadi perhatian. Tidak sebut satu-satu. Tidak sebut satu-satu. Baik dari atas atau dari Sumatera mau dari sini atau sebaliknya itu tidak bisa diprediksi. Nanti kami akan memberikan akal. Ini seluruh Indonesia. Tidak sebut satu-satu. Tidak sebut satu-satu. Selanjutnya, angkutan laut semuanya naik 5%. Angkutan udara naik apa 5% ya? Nah ini kita harus antisipir. Sejauh mana yang lalu saja sudah berat kita kasih atas ini dengan kenaikan sekarang ini. Selanjutnya, mari kita lihat kendaraan-kendaraan ini. Kami laporan mobil pribadi naik 6,17 bis. Kita diperumpang naik sekian. Ini mobil pribadi sudah naik. Kita harus beritahu. Tadinya 1,6 juta. Naiknya menjadi 1,7 juta. Jadi, sepeda motor lebih tinggi lagi. Naiknya 8,15%. Nah ini yang paling harus menjadi perhatian kita ini. Sepeda motor karena tahun lalu perdisi hasil dari korlantas 70% BGF. Jadi, 70% korupan perjalanan itu pasti sepeda motor. Bagaimana kita melakukan analisnya ini? Alihkan globalitas melalui perakultasi rambut dengan keret dan kapal laut. Ini sudah banyak diri-giri juga mau nantuk keret. Kapal laut kami siapkan juga. Ada rencana kita gunakan belnya. Belnya sudah siap. Siap. Nanti dari ISJP. ISJP ya. Nah, itu yang kita kerjasama. Angkutan Roro. Kepala yang Roro baik laut maupun diberangkan. Itu kita naikkan sepeda motor. Nah, di belakangnya tahu. Bisa nanti kita berkasihkan. Ternyata yang Roro. Saya belum tahu, saya dengar satu Roro yang 750 BGT saja. Mampu kalau bikin Roro 3 sampai 3 ribu. Sepeda motor. Satu kali jalan. Di belakangnya, perubahnya ada yang masuk. Ternyata lain. Jadi, nanti kita atur. Karena ini kita untuk mengantisipasi jalanan sampai sepeda motor yang banyak sekali dari DKI ini. Ini jalanan sampai mereka jadi kecelakaan. Bagaimanapun dari susah diri. Tidak mungkin tidak. Karena mereka tidak hanya membeli fasilitas-mobilitasnya di kampung masing-masing. Di samping yang ditunjukkan dia hasil pekerjaannya bahwa dia sudah di sepeda motor. Itu tidak bisa diri. Pakai HP saja wangga di kampung. Barangnya sudah di sepeda motor. Ternyata itu yang membeli dua kali. Di sini kita harus serius mengatasi. Ternyata itu kapal laut. Sama pakai sepeda motornya. Di belakangnya. Busnya. Penumpangnya yang sudah kita siapkan. Lalu kita sudah coba. Ternyata bus. Laut kita sudah coba. Keren api belum dapat. Nanti kita coba. Ternyata itu. Kita siapkan cariangan untuk Tambahan rangkaian. Atau rangkaian baru. Untuk baru. Berarti. Ini secara akhir. Berarti sudah habis. Begitu banyak orang ke pulang. Lanjut. Ini kira-kira kesehatan. Masalah transportasinya. Bus akab 21.000 lebih. 13.000 lebih. Atau tinggi. Di daerah. Ini kira-kira gambarnya. 2012. 2013. Terjadi penampahan. Jadi naik penumpang. Tenggaraan atau angkutan pun harus naik juga. Jadi. Jangan jadi masalah. 2016. Jadi cukup. Signifikan kesiapan dari angkutan itu sendiri. Jadi itu pun angkutan laut. Dan sebagainya. Saya kira-kira jelas satu-satu. Kalau akan angkutan udara. Kita tampak ekstra politik. Ini harus siap. Dan transporta daerah. Disiap. Dan transporta daerah. Disiap. Dan transporta daerah. Disiap. Angkutan laut. Pelabungan. Dan angkutan udara. Gandara. Ini harus siap. Dan transporta daerah. Disiap. Angkutan muh. Pada dasarnya. Kami. Kori. Ini juga. Di daerah. Pasar Tumpah. Itu. Tradisi. Tradisi. Yang bisa masuk. Hanya adalah. Yang ngangkut-ngangkut. Aqua. Misalnya. Terus. Kret. Kret. Antibensin. Apalagi itu. Sembatu. Sembatu. Tapi mohon. Diangkut dengan. Kendaraan yang tidak melebihi. Dua suku. Sudah. Sudah. Kemudian. Kami sendiri. Sudah. Lanjut. Terus. 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 Bukti ya, betul-betul, ayo khusus untuk nabdued, misalnya tidak ada pencetan di nabdued, kita akan bergeser, bergeser ke alas Jawa Belang, itu mungkin kalau kita serah, namanya tidak dicerah bentuk, jadi tiba di sana. Itu masalahnya juga berjalan naik, berkelok-kelok, dan kita sebenarnya sudah membaik jalan paralel itu di atas tahun yang lalu, sudah selesai misalnya, misalnya sekarang juga pencetan di bentuk, misalnya juga bisa bergerak. Kemudian masalah yang lain, seperti pasar kumpah, ralang konsol, ralang ganjir, itu khusus untuk ralang konsol, ralang ganjir, pemerintahan PU selalu menyediakan alapap besar di sana, bersama yang baik, setiap saat. Dari kata-kata orang, sekali kerahkan alapap berat itu, sudah sedang menangani masalah-masalah tersebut, termasuk alapap dari ganjir, misalnya. Jadi di samping tempat-tempat yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Menteri Perhubungan, tempat-tempat yang sejak dulu sampai sekarang masih menjadi rawan itu, memang sekarang ini ada, di beberapa tempat itu memang ada rehabilitasi jalan dan sembatan, jadi ada pembiraan jalan sembatan, reabilitasi jalan sembatan, dan ada peningkatan jalan yang selalu kita lakukan setiap tahun. Sekarang yang paling parah yang bisa terima dari SMS, dari luar masyarakat, tadi saya juga didimu, di kantor saya, itu adalah jalan panggula. Jadi jalan panggula sekarang, terutama terkegal dan berbiasa itu luar biasa, tempatnya luar biasa, karena di sana ada peningkatan jalan, jadi jalannya sebenarnya tidak parah, tapi karena fondasinya juga terlalu tua, itu kita recycle, cuma sayangnya manajemen paksanaan di jalan keluarga, agar tidak bagus, sehingga wadah selalu membongkar, wadah selalu panjang yang dibongkar, jika pengubarikannya terlalu lama, tidak selesai, juga pengajetannya luar biasa. Insya Allah, kita akan kita perbaiki manajemen pelaksanaannya yang ada di jalan. Jumlah kebaran itu semua kegiatan diantikan, agar kita mengganggu kegiatan daripada saudara-saudara kita yang mudik. Jadi apapun statusnya, sebut-butuh berapa hari sebelum kebaran itu kita berhenti, semua pekerjaan kita bersihkan, sehingga masyarakat bisa lewat di sana dengan panjang. Itu saya kira yang akan saya laporkan, tapi yang penting saya kira, tidak bapak sekalian dari bangga, dari bangga manapun juga, kalau ada jalan-jalan yang ada di tanggung jawabannya, ada yang rusak, ada yang konsor, ada yang manajemen peraikan yang mengganggu ramilitas yang kebaran, tolong kami bisa langsung saja di develop, saya kasih merupakan develop. Kalau misalnya juga sudah berhubungan yang bisa saya sampaikan, seperti biasanya kita akan bekerja keras. Sebenarnya bekerja keras tidak hanya menjelang kebaran ini, cuman memang kalau di kurang-kurang, semua orang ini, kementeran itu, kenapa sih kalau bekerja menjelang kebaran ini? Seperti itu, tahu. Ini saya sampaikan di sini, mudah-mudahan itu tidak, perasaannya tidak ada di tempat kita yang ada kebuangan ini, kalau tak ada, tolong itu dibuat. Pasti tidak seperti itu. Kita itu bekerja itu tahu, kita punya program jangka panjang, punya program jangka menengah, gitu. Jadi kita kerjakan, kita tender selalu benar-benar sebelum masuki anggaran baru, itu sudah bekerja, gitu. Terus ada satu tahun, jadi bukan, kalau ini mau kebaran, kalau kita kerjakan itu. Dan pekerjaan kita, itu tidak bisa kita paksa, itu semua selesai. Sekian hari menjelang kebaran tidak bisa, apalagi nanti kebarannya maju-maju-maju, itu akan kita mungkin kebarasan kebaran itu semua jalan kejubatan selesai, semua. Ini saya diinginkan sama Pak, Pak Firmentri Perhubungan malam, Pak itu jalan Bapak Tol, dari Semarang-Solo, kalau dulu bisa dipakai sampai Gunaran, sekarang katanya bisa dipakai sampai Bawen. Saya teks juga seperti itu. Tapi itu hanya satu sisi saja, Pak. Dari kalau dari Semarang-Solo, orang kemarin-mereka bisa cepat sampai Gunaran, masih bisa terus sampai Bawen, keluar lagi ke jalan kacat lagi. Tetapi sebenarnya kalau pergilah balik ke kanan, masuk ke Amger Awal, Amger Awal yang dulu juga temannya macet total, sekarang sudah ada jalan bingkar, selanjutnya 17 meter, tapi saya kira sudah sangat-sangat. Jadi kami pakturkan, dan nanti semuanya akan selalu berkoordinasi. Dan saya sampaikan memang ini sejak awal, Pak Wakil Menteri PU, dengan Wakil Masih Perhubungan, sudah berharap terus. Biasanya juga Menteri, eh, Dirjen Bina Marekat dan Dirjen Perhubungan Rakyat, itu juga menyalur tanggung-tunggungan kecet pada hari ini. Jadi mudah-mudahan, jadi mudah-mudahan koordinasi perhubungan PU, tidak ada masalah. Terima kasih, Pak. Selamat sihat dan salam sejahtera kegiatan sekalian. Yang terlalu Pak Bapak Menteri Perhubungan, yang kami berhubungan Bapak Menteri PU, Bapak Amin Bu, Pak Dirjen Perhubungan Darat, Pak Bapak Ibu yang wakil di Kementerian Maka, Pak Bapak Ibu Bino, Ahok, dan sesetara sekalian. Kama-kama perhubungan Bapak Kapolita, beliau baru menyampaikan dan mengembangkan Presiden untuk mengecek kesehatan APF di Bali, tapi itu sudah sudah memakilkan beliau. Yang kami laporkan adalah tentunya kegiatan dan kesiapan poli untuk pengamanan kita sering mengenal dengan operasi ketupat tahun 2013 atau 14-13-13. dan kegiatan dan kesiapan ini. Yang Pak Bapak Menteri Perhubungan disampaikan, karena hanya menganggap kami sama Pak, menganggap kami selalu koordinasi dengan setap apa terkait dengan pendataan ini, maka memang kita masih terhati bahwa jumlah masyarakat atau mereka yang meninggal dunia pada petaran kegiatan operasi ketupat ini masih relatif tinggi, atau kita panggap ini dengan 2011 masih meningkat kurang lebih 16 persen, yaitu naik dari 779 menjadi 908, termasuk juga yang buka berat, buka ringan, dan jumlahnya juga menikian. Pembangunan 2017 juga menganggap peningkatan dari aspek kredisi yang akan memulih, tentunya merupakan perbankan-perbankan kita dalam rangka mati petugas penamanan yang tadi Bapak Menteri sudah menyampaikan bahwa melalui bandara petugas naik kurang lebih 3,7 persen atau 16.200.000 perbankan darah diganti naik, dan itu demikian. Namun demikian, nanti kami dari aspek manajerial pengaturan nanti kita tetap bekerja sama dengan teman-teman di sudi wilayah, sehingga paling tidak bisa mengurangi daripada kemasetan. Bahkan Pak Kapol sudah memberitakan, jadi, mulai dari kebanyak pahok sampai perbatasan berbes, tidak boleh lebih dari negerja. Kemarin, para kapol sudah dipanggil, suruh dipaparkan masing-masing perjalanan sampai di mana. Kemudian, kalau itu, nampilkan, kalau punya impun bangga, mungkin ini juga sama, Pak. Kadang-kadang perhiasannya boleh dipakai semua. Supaya, ya memang itu merupakan bangga bahwa berhasil di bukota. Tapi itu bisa disarankan dari Bimas Kitab, dari Kolda, Kose juga-serta menginformasikan juga supaya tidak perlu menggunakannya perhiasannya menyolok isi mesasnya nanti dipakainya pasti di kampung saja. Oleh karena itu, kami menipu pada seluruh membangun yang sudah dibantu dari teman-teman perhubungan yang diperginaan-perginaan untuk mematuh kami. Kami juga menempatkan tim yang tidak berpakaian dinas atau resese di perginaan-perginaan Bandara dan Stasiun. Saya mengatakan Pak Tuntur Komunan, Pak Tuntur Komunan, Pak Tuntur Komunan, dari Pak Tuntur Komunan, dari Makus, dan seluruh yang hati terima kasih. Tentu, jujur saja teman-teman di Jakarta ini sudah tidak terlalu besar sudah untuk peng-pro, Pak. Sementara ini teman-teman yang besar itu ada di ori di seluruh di NN. Tentu, kami juga siap dari resubungan untuk dibawa koordinasi dari atas dari COVID-19. yang saya kira tadi saya lihat Pak Jonan yang lebih penting menentukannya yang kereta api, Pak. Jadi saya kira kasih Pak Jonan yang ngomong Pak Jonan warga DKI tidak beres, Pak. Pak Jonannya tidak beres, Pak. Terima kasih kami akan dukung dan masalah liburan itu saya kira kami tidak perlu jalan-jalan di Jakarta, Pak. Pak Menteri yang harus jalan-jalan, Pak. Kami liburan-liburan di mana? Tidak-tidak. Benar, terima kasih. Tuan, yang penting itu Pak Wadu rumah kosong rumah kosong di masjid dari saya polisi yang berada tapi susah juga yang berada yang berada pun dia perlu di apa semudik semua yang sebeginya yang bisa politik tapi bisa diatur semua serahkan kemudian saya cocah Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Bapak Menteri Perlindungan Bapak Menteri Perlindungan Bapak Menteri Pak Wakmen Pak Kulantas dan Pak Ejendara Bapak-Bapak dari Bapak Menteri dan Bapak Menteri dan Bapak Menteri Terima kasih Pak Menteri Bapak Menteri ini saya kira yang menjadi rutinitas ini masalah merah ini yang kemaskannya sangat luar biasa ini walaupun tadi dikatakan bahwa ini hanya diberi 1,76% itu kelihatan tapi ini sangat luar biasa Pak sampai saya sampai saat ini biasanya itu Pak kalau juga mungkin ini sampai ke silikon tim Pak gitu Pak tapi mudah-mudahan karena kemarin dari ISJP dengan KAI itu ada bin-bin solution untuk mengurangi adriam itu mudah-mudahan juga nanti pada masa apa yang ada punya lahan dari KAI itu tidak ada 10 bulan tidak terkait insya Allah saya kira yang lainnya sama saja Pak terima kasih terima kasih keluhannya merah yang memang betul sebenarnya dari Jawa merah-merah mau ke semata itu yang paling crucial memang kita tidak berhenti dengan SDP yang saya ngomong bagaimana kekejapan dan sebagainya terus kapal-kapal kekejaranan yang sampai tertunda makin panjang antri sampai terima kasih dan ada tiga skema sebetulnya untuk Jawa Barat dan ini memang betul kata dari Moga Sproling ini komprehensif ketika mudik tentu Jawa Barat lewati sampai Jawa Tengah dan bisa teruskan bagaimana tapi nanti harus balik kami juga yang menyiapkan bagaimana tapi setelah dilihat dari titik-titik kemacetan ini Jawa Barat bukan hanya anak krik kita ada 39 56 titik kemacetan dibagi tiga skema Pak Menteri jadi ada jalur nah ini bisa dilihat ada tiga skema ada jalur utara dimulai dari Simpang Tiga Cikopo Simpang Tiga Mutiara Cikampek sampai akhirnya kepada Pasar Mulu dan Simpang Tiga Bunduk di daerah sana dan ini titik macet ini sudah saya hitung ada dua puluh tingkat kemacetan tapi tidak apa-apa kami sudah kerjasama dengan Pohongan Jawa Barat dan yang kedua adalah jalur tengah nah ini yang jalur puncak jalur puncak ini dimulai dari Ciawi sudah pasti macet begitu berangkat Konekri Barat bisa ke sana mengelewati itu mengepenuh sampai kepatan akhirnya masuk ke keripatan jadi wangi macam juga dengan Polga Jawa Barat sudah disipasi dialihkan jalur sampai Singapar yang paling bawah seperti itu Terima kasih banyak dengan skema saya ikuti sampai bertiga pakai barang kiri-barang saya sama F.S. Kasihan berhenti tapi apa jawabannya Pohongan yang sekedar muter cuma 50 ribu saya sudah sampai di kampung tapi siapa pilihkan turunan yang lain harus di 3-4 kali jadi untuk titik terakhir kita jari pertama segera motor oke selanjut kami masyarakat semua memohon